Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kubur Ruting Menggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Senin 13 Desember 2021 Pesta Peringatan Santa Lucia Injil hari ini diambil dari Matius 21 ayat 23-27 Kita diingatkan untuk selalu berani berkata jujur Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin Tuhan dan Allah kami puji dan syukur kami haturkan kepadamu Atas kebaikan dan cintamu Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengingatkan kami Untuk selalu berani mempertahankan kebenaran dan berkata jujur Kami mohon, teguhkanlah iman kami Semoga kami pun mengikuti gaya hidup Santa Lucia Yang berani mati demi menjaga kemurnian imannya Tuhan utuslah roh kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah indil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus masuk ke baik Allah Ketika ia sedang mengajar Datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya Mereka bertanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Dan jika kalian memberi jawabannya Aku pun mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Nah dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka lalu berunding satu sama lain Jika kita katakan dari surga Yang akan berkata kepada kita Kalau begitu Mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia Kita takut Kepada orang banyak Sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi Mereka lalu menjawab Kami tidak tahu Maka Yesus pun berkata kepada mereka Jika demikian Aku pun tidak mau mengatakan Kepada kalian Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Harus berani berkata jujur Hari ini Yesus ditantang oleh imam-imam kepala Dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi Mereka bertanya kepadanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Mereka menantang Yesus Kristus karena Ia mengusir orang-orang yang menjual binatang Dan menukar uang Di kenisa Allah Yesus sangat marah karena rumah Tuhan Yang seharusnya untuk rumah doa Kini menjadi pasar tempat menjual binatang Dan tukar uang Yesus menjawab pertanyaan mereka Dengan satu pertanyaan balik Ia tidak langsung menjawab apa yang ditanya Tetapi ia menantang mereka dan mau menggunakan jawaban mereka Untuk kembali menantang mereka Dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka lalu berunding satu sama lain Jika kita katakan dari surga Ia akan berkata Kalau begitu Mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia Kita takut kepada orang banyak Sebab semua orang Menganggap Yohanes itu Nabi Mereka lalu menjawab Kami tidak tahu Dari jawaban mereka ini Kita tahu bahwa Mereka sungguh tidak jujur Dan tidak berani berkata benar Mereka mengelak dari rasa tanggung jawab Karena merasa kehilangan muka di mata umat Mereka menipu diri Mencuci tangan Dan berpura-pura Katakan kami tidak tahu Betapa sering Sikap seperti ini Dipraktekkan dalam masyarakat kita Karena takut bertanggung jawab Dan tidak mau menjadi saksi akan kebenaran Orang lebih senang mengambil sikap Tidak tahu atau mengelak Tidak jujur akan diri sendiri Terhadap sama dan terhadap Tuhan Sebagai murid Kristus Kita harus pupuki semangat Dan bersikap jujur Berkata jujur dan tunjukkan Keaslian diri Akan sangat membuat kita bebas Kita tidak akan dihantui Oleh perasaan bersalah Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Hari ini Kita merayakan Pesta Santa Lucia Santa Lucia sangat teguh dalam iman Dan sangat berani membela imannya akan Kristus Walaupun dia diancam Dan pada akhirnya dibunuh Karena menjaga kemurnian imannya Ia sama sekali tetap teguh membela imannya Dan tetap teguh mempertahankan kebenaran Dan selalu berani berkata jujur Bagaimana dengan kita Apakah kita selalu berani memperjuangkan kebenaran Dan berkata jujur Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Ikutilah nasihat Yesus Kristus Untuk selalu berkata benar dan jujur Kejujuran kita Akan selalu membuat kita Merasa nyaman Kita mohon Santa Lucia dan Bunda Maria Untuk mendoakan kita Agar kita pun teguh dalam iman Dan berani berkata jujur Tanpa takut akan konsekuensinya Amen Marilah kita mohon Berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amen Sampai jumpa Terima kasih telah menonton